Ya, Anda masih bersama saya Chris Santi di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri 071 Sukagali, Kecamatan, Sukajari, Kota Bandung, keracunan masal, usai meminum susu kemasan yang dijual murah, orang tak dikenal yang datang ke sekolah. Saat kejadian, siswa sempat mual-mual dan muntah sehingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Keracunan masal menimpa siswa Sekolah Dasar Negeri 071 Sukagali, Kecamatan, Sukajari, Kota Bandung. Setidaknya 24 siswa mual-mual dan muntah, usai meminum susu kemasan yang dijual murah, seseorang yang datang ke sekolah. Peristiwa keracunan ini sempat viral di media sosial. Peristiwa ini berawal ketika siswa beramai-ramai membeli susu kemasan yang dijual seseorang tak dikenal, dengan harga seribu rupiah. Padahal harga susu tersebut di pasaran 4 ribu rupiah. Beberapa saat setelah meminum susu tersebut, setidaknya 24 siswa mual-mual dan muntah, sehingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Diduga susu kemasan tersebut telah kedaluarsa. Nah itu katanya ada penjual susu ya, penjual susu itu tidak tahu siapa, karena itu selewat lah ya, jadi orang tidak kenal. Anak-anak beli semuanya, karena mungkin murah. Biasanya real good ini kan sekitar 4 ribuan kalau di toko. Nah itu harganya seribu, jadi anak-anak langsung beli suam semuanya. Peristiwa ini mendapat perhatian orang tua siswa untuk dijadikan belajaran bagi anak-anak, agar tidak jajan sembarangan. Saya juga punya anak, saya juga kasihan. Sama yang lainnya, ya sekarang mah jaga-jaga aja buat anak kita. Kalau mau dari makanan cari yang bersih, apa yang harus dirihan dulu. Mau yang bungkusan, apa yang ini, yang kemasan, apa gimana gitu ya. Sebenarnya itu kemasannya, ekspire-nya apa gimana-nya. Terus sebagai orang tua juga kita harus mengingatnya tetap anak-anak. Jajan jangan sembarangan. Kini kasus tersebut ditangani kepolisian, Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan BB POM. Selain mengejar penjualnya, petugas pun akan menguji laboratorium sampel susu kemasan tersebut. Yuwana Kurniawan, Bandung TV